Cinta itu adalah anugerah yang memenuhi tiap rongga jiwa Tak ku percaya untuk menerima pelengkapi hidup dari yang desa Kaulah bermata hatiku penyajuk hati ayah dan ibu Kaulah bukti kasih sayang yang aku sayangi siang dan malam Kan ku jaga kau sepenuh jiwa memberikan segala yang kau perlu Yang ku harapkan engkau membesar menjadi sebelumnya manusia Kaulah bermata hatiku penyajuk hati ayah dan ibu Kaulah bukti kasih sayang yang aku sayangi siang dan malam Ku tahu ku tak sempurna namun ku tak mendidikmu Membesarkanmu mengajar arti cinta Tak kira apa juanya bakal ku cintakan Ku kan selalu menungkumu selamanya Kaulah bermata hatiku penyajuk hati ayah dan ibu Kaulah bukti kasih sayang yang aku sayangi siang dan malam Kaulah bukti kasih sayang yang aku sayangi siang dan malam Kaulah bukti kasih sayang yang aku sayangi siang dan malam workers selamanya anakku Terima kasih Ini dia penyajuk hati, lagu istimewa katanya Apa khabar Shrela? Alhamdulillah sehat Nampak keserihan wajah seorang ibu ya? Alhamdulillah Dan selamat ulang tahun untuk Seth Wais yang satu tahun Satah tahun Alhamdulillah Ya Allah Sepat sekali Okey, kita nak tahu juga lagu ini memang ditujukan untuk Seth Owais yang ditilih. Apa yang membuatkan Sheila rasa nak memberi hadiah untuk anak tersendiri dengan lagu ini? Saya rasa sebab banyak ibu-ibu kita sentiasa nak membuat memori yang baru untuk anak kita. Dan sebelum saya menjadi ibu, saya memang sentiasa nak ada sesuatu yang saya boleh bagi kepada anak saya yang dia boleh tengok bila dia dah faham, dia boleh tengok memori dia sendiri, video-video daripada dia kecil. Jadi saya tulis lagu ini masa saya tengah mengandung. Kenapa? Rasanya dalam lima bulan atau enam bulan macam itu. Dan saya rekod lagu ini, tentu tengah mengah sangat. Lapan bulan kot, tujuh ke lapan bulan. Jadi dah siap lagu ini. Tapi saya nak keluar, nak rilis, saya rasa macam saya belum membuat memori yang banyak lagi untuk saya keluarkan lagu ini. Jadi setelah yang kita tunggu setahun, baru kita keluarkan. Tapi bila kita dengar, sebenarnya sebab lagu ini. Masa dia sebut tadi, pula pun dah sebab. Betul. Dan ini pertama kali lagu ini dinyanyikan di hadapan penonton di rupa wanita hari ini. Wah, ini kemian untuk kita ini. Betul. Paling istimewa untuk wanita hari ini. Okey, tapi bagaimana Sheila melihat lagu ini supaya walaupun ini ditujukan untuk anak Sheila sendiri, Seth Wise. Saya rasa bagaimana dia dapat, orang kata ibu-ibu yang lain pun dapat relate dengan lagu ini. Betul. Sebab lagu ini bukan, walaupun saya yang tulis, tapi sebenarnya dia merangkumi perasaan saya dengan suami. Dan saya harapkan agar lagu ini dapat diterima dari semua lapisan masyarakat. Tak kira lah yang ada anak sendiri, anak angkat, ibu susuan ke apa ke. Saya rasa lagu ini, saya harapkan agar ibu bapa di luar sana dapat mencipta kenangan dengan melusi lagu ini. Dan kira macam ini adalah pengharapan saya sebagai seorang ibu dan juga doa untuk anak saya. Sebab saya rasa generasi yang akan datang ini, dia akan jadi lebih stres kot sebab lebih banyak cabaran di luar sana. Jadi kenapa saya tulis spesifikasi lagu ini? Macam surat lah. Sekiranya macam apa juga yang dia cita-citakan, in the future kita akan support dia. Kita akan mendukung dia sebab kita tak nak bagi pelajar dekat dia. Kita melihat satu sisi yang berbeza, Sheila Amzal sendiri. Kematangannya, bila bercita tentang anak ini banyak sebenarnya. Banyak, tak cukup satu. Apa lagi mungkin Sheila sendiri meletakkan diri Sheila dalam kesibukan sebagai seorang isteri, seorang ibu masih mampu lagi untuk orang kata berkarya dalam industri seni? Saya rasa yang buat dia jadi lebih istimewa untuk saya sebab saya sebenarnya daripada awal kelahiran Seth Wai sampai sekarang, saya jaga dia sendiri dengan suami di rumah. Jadi, terutama bila masa pandemik ini, kita jadi lagi boleh rapat lagi, banyak lagi yang kita dapat belajar tentang anak kita. Dan sebenarnya, orang selalu ingat yang ibu ibu akan membentuk anak. Tapi sebenarnya benda itu, dua-dua, anak pun akan membentuk kita untuk menjadi seorang manusia yang saya rasa sangat lain. Jadi, tanggungjawab kita, kita punya perasaan kita dan juga aura kita pun, aura positif kita pun jadi lebih tinggi. Sebab kita dah tak ada cuti. Tapi mak dia tak ada cuti, dia macam macam kata lah, hari ini saya nak bangun pukul 11 pagi, contoh lah kan. Dia bangun kita pukul pagi, dia macam kerja full time, dia kerja full day. Boleh main so-soak? Tak boleh, kita memang full time. Dan untuk lagu ini, kalau dalam kalangan penonton nak mendengarnya, ke mana mereka boleh pergi? Boleh pergi ke YouTube 1711. Sekarang, kita dah letak lirik dan juga video di situ yang menampilkan semua kompilasi lah kenangan-kenangan saya dengan satu wife. Yang macam sedang dipaparkan sekarang ini lah. Ini masuk keadaan hari itu. Dah setahun dah, Yusat. Sedar tak sedar kan? Ya Allah, itulah. Saya rasa, sebenarnya sebab saya buat lagu ini, saya harapkan agar orang semua dapat kira ada kira-kira dalam masa yang sama juga, mengenal juga jasa ibu bapa kita kan. Dia bukan pasal kita saja. Sebab benda ini, generation to generation. Kita pun doakan yang terbaik untuk Seth Uwais membesar menjadi anak yang bijak. Dan semoga Syilah juga terus berkarya, walaupun dah bertambah. Ya, dah bertambah. Kami doakan yang terbaik untuk Syilah, duduk dan cium untuk Seth Uwais. Sampai kita berjumpa lagi. Okey, insyaAllah. Terima kasih wanita hari ini. Terima kasih. Terima kasih kembali. Okey, kita dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada anda penonton setiap kami. Mudah-mudahan apa saja paparan yang kami berikan selama satu jam ini, membawa manfaat kepada kita semua. Betul. Dan esok di WHI Extra pada hari Sabtu bersama saya dan juga Fahrin, kami akan berkongsi dengan anda semua antara bakat-bakat unik yang ada di Malaysia. Jangan lupa untuk saksikan apakah antara bakatnya. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Selamat tinggal.